Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam acara podcast BPPM Talks episode ketiga yang membahas tentang isu lingkungan. Bersama saya, Syarani Saraya Putri yang akan langsung melawancarai seorang narasumber, di mana beliau merupakan dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung. Yaitu ada Ibu Ratih di sini. Halo Ibu Ratih. Halo, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik-baik saja di tengah pandemi yang belum selesai-selesai ya. Kita sudah mau dua tahun ya? Iya, betul Ibu. Ketemu layar terus. Iya, betul banget Ibu. Dan Ibu Ratih ini juga merupakan seorang sejati lingkungan ya teman-teman semuanya. Jadi sangat pas sekali gitu, tempat kita hari ini dengan narasumber kita kali ini. Mungkin langsung bisa saja ya Ibu, untuk ke sesi tanya jawab aja. Mungkin langsung saja boleh Ibu ceritakan, bagaimana pengalaman Ibu selama ini ketika berjibaku dalam dunia iso lingkungan itu sendiri. Ya, dipersilahkan Ibu. Kalau ngomongin tentang pengalaman saya ketika saya berjibaku nyemplung di segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Kita mulai dari yang sukanya dulu atau yang dukanya dulu nih, share? Gimana Ibu, mungkin dari sukanya dulu tadi Ibu gimana? Sukanya dulu aja ya, supaya kita semangat ya. Kalau dari sukanya tentu saja saya banyak ketemu sama isu-isu yang saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Kemudian saya banyak ketemu sama orang-orang hebat ya, kemudian saya juga dikasih kesempatan untuk ngeliat di negara lain bagaimana lingkungan dijaga oleh masyarakat. Dan tentu saja didukung oleh apa namanya, low system yang ada di negara tersebut gitu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman menyenangkan. Dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ketika saya tahu bahwa kita ini hal-hal sederhana yang kita lakukan seperti misalnya ke minimarket ya. Terus sudah gitu kita nggak bawa tas belanja, itu tuh it's a crazy thing to deal with. Dimana harusnya kita nih bawa tas belanja. Karena kebayang nggak sih share dan teman-teman mahasiswa semua ya, kalian cuma ke minimarket, bawa belanjaan, cuma berapa menit pulang ke rumah dan plastiknya dibuang. Dan itu plastik itu sampai kita dikubur, mungkin sampai kita nggak tahu kapan, itu plastik kan susah banget terurainya. Jadi katanya 100 tahun juga dia nggak terurai. Dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya. Nah kalau ngomongin dukanya, ketika kita sudah tahu bahwa hal-hal tersebut bisa merusak lingkungan ya, dukanya ya kita pasti sedih ketika ngelihat orang bisa cuek bebek bawa plastik kemana-mana, beli gorengan pakai plastik, udah gitu ke depan ada tukang cendol diplastikin lagi, ke depan lagi ada tukang bubur diplastikin lagi, dan terus sampai ke rumah itu dia bawa 10 plastik karena dia bawa 10 jajanan. Dan kebayang nggak sih si plastik-plastik itu tuh nggak bisa terurai. Nah ketika kita ngelihat fenomena-fenomena tersebut, kita jadi sedih karena kita tahu sampah-sampah tersebut tidak bisa terurai. Nah kemudian sekarang kita ada di era di mana kita kemana-mana harus pakai masker. Ini kita nggak pakai masker karena kita nggak ketemu ya. Mungkin kalau kita ketemu langsung kita memang harus pakai masker. Di mana masker sekali pakai itu ternyata jadi masalah baru di lautan. Dia itu jadi sampah yang sulit sekali terurai. Dan ketika kita ngelihat fenomena-fenomena tersebut, pastinya kita jadi sedih banget. Dan ketika kita ngingetin ke orang-orang bahwa, ayo dong jangan pakai yang sekali pakai, wadahnya, atau apapun lah yang kita gunakan, jangan pakai yang sekali pakai, itu orang tuh malah marah balik gitu ke kita. Apa sih lo so ini banget, so ini banget gitu. Ya dukanya sih kayak gitu. Ketika kita pengen ngingetin orang-orang, tapi orang-orang malah jadi balik ngambek gitu sama dukanya. Iya bener-bener banget ya Bu ya. Apalagi kalau misalkan di kalangan mahasiswa, sesuatu hal yang memudahkan kita misalkan untuk berbelanja pakai plastik, kan itu langsung aja dipakai gitu ya Bu ya. Kita nggak berpikir jangka panjangnya seperti apa. Nah oleh karena itu mungkin kita bisa untuk memulai dari hal yang biar memacu ke sadar lingkungan terhadap teman-teman mahasiswa ini. Kalau kita bicara, kenapa sih isu lingkungan ini nggak akan ada habisnya? Apakah isu lingkungan ini akan berhenti? Nggak sampai akhir jaman juga isu lingkungan ini nggak akan berhenti. Karena kita memang hidup di sini gitu loh. We live in on earth gitu. Kebayang nggak sih kayak, bayangin aja gini dong share ya, bayangin aja nih teman-teman, kita tinggal di sebuah rumah. Terus udah gitu kita cuek aja rumah nggak kita bersihin, kita udah bangun tidur, kita cuek aja nggak lipetin, kita bekas makan, nggak kita buang. Kebayang nggak sih akan seperti apa? Nah sama seperti isu lingkungan. Kita tinggal di sebuah lingkungan, kita tinggal di bumi ini, tapi kita nggak pernah peduli sama bumi ini. Kita nggak peduli air bersih, kita nggak peduli sama yang namanya sampah, kita nggak peduli sama yang namanya menjaga supaya tidak polusi udara dan lain sebagainya. Ya hancur lah gitu loh. Ya bakal ngebalik gitu. Itu bakal jadi apa namanya, bumerang buat kita. Kalau kita jaga ya lingkungan bakal balik baik lah istilahnya ke kita. Kalau kita nggak jaga ya lingkungan bakal nyerang balik sama kita. Ya kayak misalnya gini, ketika orang tidak peduli dengan isu lingkungan ya, misalnya nih ya contoh kecilnya kita buang sampah di mana aja. Kita buang sampah di mana aja, kita tidak peduli dengan tempat pembuangan sampah akhir yang pernah terjadi di Citarum beberapa tahun kemarin itu, Citarum itu seperti pulau. Citarum itu kan sungai, tapi dia seperti pulau. Kita bisa berdiri di atasnya. Kebayang nggak sih betapa padatnya itu sampah? Kita berdiri di atas, ini air ya, ini sampah. Terus kita bisa berdiri di atas itu. Waktu itu saya diajak sama BNPB Badan Penanggulangan Bencana Nasional ya, BNPB. Waktu itu ketuanya masih Pak Doni Monardo. Beliau berdiri di atas itu. Pak Doni itu kan tinggi besar ya, tapi dia nggak tenggelam kebayang nggak sih? Berarti betapa padatnya si sampah yang ada di atas sungai. Dan pada saat yang bersamaan, orang-orang ribut. Kok air kotor? Kok banjir? Kok gini, kok gitu? Ya iyalah orang tempat airnya ditumpakin sama lampa ya, Bu. Ya iyalah, bakal seperti itu. Jadi, ya isu lingkungan ini akan selalu eksis. Karena ya kita tinggal di sini. Kecuali nanti kalau misalnya ada penemuan baru, kita bisa terbang ke Mars ya. I don't know, kita nggak tahu bakal kayak gimana. Dan biayanya mahal ya, Bu ya. Kita tinggal di Mars. Nah itu dia. Tadi pagi kan ada kan beritanya, harga pasir dari Mars. Ada lagi yang kuliah. Oh, di situ? Iya. Biasa ya, Bu ya. Jadi, itu salah satu dampak yang diakibatkan ya, Bu ya. Oleh tidak adanya kesadaran bahwa bahwasannya manusia dan lingkungan itu bukan suatu hal yang saling berkaitan ya, Bu ya. Ada relasinya gitu. Namun, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Ibu, kan kalau misalkan tadi kita lihat, kita lebih menyinggu bahwasannya permasalahan lingkungan itu kebanyakan disebabkan oleh tingkah manusia gitu. Sikap manusia apatis. Apakah secara keseluruhan itu benar-benar akibat dari tingkah lakunya manusia gitu atau sebetulnya ada faktor-faktor yang lainnya, Ibu? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Karena makhluk hidup yang dikaruniai otak untuk berpikir. Akal itu cuma kita. Cuma manusia. Ya, kalau kita bilang manusia itu turunannya dari monyet, ya lu aja gitu. Gue emang gak mau gitu. Ya, kita emang gak mau ya. Karena kita bertahan hidup dengan cara manusia gitu loh. Tapi dalam hal ini, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah satu-satunya perusahaan lingkungan adalah manusia, ya aku bisa bilang siapa lagi? Ya, siapa lagi? Karena kalau misalnya kita bilang ada lingkaran, ekosistem misalnya. Kita bilang ada-ada. Kalau lahir, ketika makhluk hidup lahir, kemudian dia hidup, dia cari makan, sampai dia mati lagi, sepanjang hayatnya dia hanya memikirkan makan, berkembang biak, dan selesai. Tapi kan manusia tidak begitu. Ya, karena kita ini, manusia ini punya, punya, punya apa coba? Punya yang namanya id, ego, sampai super ego gitu. Dan itu kita gak bisa hilangkan. Idnya kita seperti apa? Egonya kita seperti apa? Super ego kita seperti apa? Ya, apalagi manusia itu ada kebutuhan untuk eksistensi diri. Ya, dan hal-hal tersebut support sistemnya ya ada di diri manusia itu sendiri. Bagaimana cara mewujudkannya? Ya, ada yang bisa berjalan seirama dengan menjaga lingkungan, ada yang merusaknya. Gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih, banyak mahasiswa yang suka nanya sama saya. Mis, gimana nih mis, kan mahasiswa sekarang itu apatis? Oh, saya bilang sih tidak. Tidak semua mahasiswa apatis. Saya yakin anak-anak muda ini sebagai apa namanya agent of change, mereka punya idealisme yang luar biasa. Karena saya yakin pada usia-usia kalian ini kan usia-usia sedang apa namanya idealismenya lagi luar biasa. Dan itu harus dijaga. Itu harus dijaga. Jangan kalah sama apa namanya keadaan gitu. Justru kita yang harus bisa mengendalikan keadaan. Jadi, jangan kita dikendalikan oleh keadaan. Kita yang mengontrolnya. Kalau misalnya dibilang, wah, mis, susah dong kita harus ngontrol keadaan. Ya, kalau kita bilang kita susah, kalau dari awal kita sudah bilang kita tidak bisa, ya bakal nggak bisa. Kita harus yakin. Kita harus yakin. Tapi yakinnya jangan kosong. Harus ada ilmunya. Kurang lebih kayak gitu. Iya, semangat banget Ibu. Soalnya memang dari kalangan mahasiswa itu sendiri masih ada beberapa orang, beberapa pihak yang bahkan juga terhadap lingkungan. Namun, kadangkala dia mengalami seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Misalkan mereka tidak setuju jadinya malah jadi balik ngambek ke kita gitu ya, Bu. Kalau misalkan mereka itu dikasih tahu, mungkin kita pendekatannya juga harus sesuai dengan apa yang mereka nyaman gitu di situ. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya lagi terkait dengan tadi bahwasannya sebetulnya tidak tidak hanya mungkin bersumpah dari manusia itu sendiri tapi sebetulnya lingkaran itu diciptakan oleh manusia ya, Bu. Betul. Tapi kembali lagi kepada manusia juga ya, Bu. Ketika manusia itu sendiri memiliki suatu ideologi gitu, suatu pemikiran gitu. Kan pemikiran itu menghasilkan suatu perbuatan ya, Bu. Nah, dengan perbuatan tersebut maka lahirlah gitu. Suatu impact yang diberikan kepada lingkungan. Nah, dalam artinya apakah faktor seperti hanya sistem ekonomi kemudian sistem politik yang ada di suatu negara itu berdampak jauh lebih besar sebetulnya, Bu. Terhadap perusahaan lingkungan yang terjadi dibandingkan perusahaan lingkungan yang dibuat oleh perorangan seperti kita. Bagaimana pendapatnya, Bu? Kalau misalnya bicara mengenai hukum yang mengatur manusia misalnya ya, kebijakan-kebijakan yang ada di sebuah tempat itu merusak lingkungan atau tidak gitu ya. sebetulnya tidak ada undang-undang atau hukum yang salah ya kalau menurut saya ketika saya sudah membaca peraturan bagaimana cara menggali apa namanya sumber daya alam bagaimana caranya mengambil sumber daya alam kemudian pada akhirnya dirubah menjadi BBM dan lain sebagainya sampai akhirnya seperti apa itu mau gak mau pasti merusak lingkungan. tapi hukum yang berlaku sebetulnya tidak ada hukum yang apa namanya menyengaja untuk merusak lingkungan pada akhirnya ya orang-orangnya itu sendiri yang merusak kayak misalnya gini pemerintah pelan-pelan gitu ya pelan-pelan pemerintah bilang sama kita-kita ini sama apa namanya masyarakat di minimarket-minimarket mereka itu menggalakan untuk membawa tas belanja gitu itu yang sederhana aja yang simple aja ya tapi ujung-ujungnya apa si orang-orangnya itu gak ini gak mudeng gak ikutan gitu jadi kalau misalnya itu udah keren banget ya apa yang dilakukan oleh pemerintah dimana mereka menyuruh kita untuk membuat tas belanja dan itu dikomunikasikan sampai ke leveling yang paling bawah yakni kasirnya itu sampai ngomong bahwa tas belanjanya sebenarnya dia udah ngeliat kita tuh gak bawa apa-apa gitu tapi dia tetap nanya karena dia menjalankan apa namanya peraturan ya law yang diberlakukan jadi kalau misalnya ditanya apakah hukum di sebuah tempat itu bisa membantu dalam perusahaan lingkungan oh jelas ya ketika kita diberlakukan bahwa kita tidak boleh beli air mineral dalam kemasan ya itu kan sampah ya ya artinya harus sampai ke level yang terbesar dong sampai pabriknya juga harus tidak menyediakan air mineral dalam kemasan kalaupun dia menyediakan berarti plastiknya harus gimana reusable recyclable ya dan lain-lain dan kemudian bagaimana hukum mempengaruhi perusahaan lingkungan dendak misalnya benar gak dijalanin ke perusahaan-perusahaan besar yang merusak lingkungan benar gak dijalanin hukum-hukum dimana mengatur orang-orang yang buang sampah mengatur limbah-limbah industri benar gak dijalanin gitu apakah dijalanin tapi ujung-ujungnya yaudahlah kita sama-sama tahu aja gitu ya yaudah kita sama-sama tahu aja udah gimana lagi kalau gak dibuang ke sungai gimana lagi kalau gak dibuang ke laut gimana lagi ngebuangnya ya ujung-ujungnya hancur-hancur juga gitu lah nah kalau misalnya ngomongin polusi udara ini si PPKM ini sedikit banyak mengurangi polusi udara dibilang iya iya kita bisa bilang iya karena mobil yang lalu-lalang di jalan raya motor ya memang kalau misalnya ngomongin polusi udara lumayan lah ya berkurang gitu tapi kalau misalnya kita ngomongin ekonomi ya sebaliknya hancur ekonomi kita lagi hancur-hancurnya ya apalagi kemarin ada demo tukang ojek segala macem ya di Bandung ya iya di Bandung itu aduh kita gak bisa marah sih ya karena mereka juga ngomongin perut ya kita juga cuman bisa aduh bagi mata itu ya ada bingung iya 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 ibu betul banget ya bu ya tadi kayak dampak dari lingkungan itu sendiri kan sebetulnya dengan adanya pandemi itu merupakan salah satu dampak yang sangat luar biasa gitu ya bu ya dari adanya perusahaan lingkungan gitu ya mungkin teman-teman semuanya udah pada tau gitu istilah dari geonosis ya bu ya tentang geonosis itu sendiri nah tapi saya ingin bingung tadi tentang dimana adanya satu peraturan-peraturan atau kebijakan dari pemerintah yang semisal mensosialisasikan kepada masyarakat gitu lalu minimarket atau mungkin kalau untuk apa ya ruang lingkung pasar itu tidak terlalu ya bu ya tapi biasanya minimarket atau supermarket itu sudah mulai menggalakan agar para konsumennya itu menggunakan tas yang bisa dipakai berulang kali nah namun saya pernah membaca dalam salah satu buku karya jondoling hoster yang berjudul ekonomi against kapitalism itu dijelaskan gitu bu bahwasannya sebetulnya yang menjadi permasalahannya itu akarnya itu adalah sistem ekonomi yang dalam artian kapitalism itu sendiri gitu bu nah karena akarnya tidak bisa diselesaikan dan pemerintah secara komprehensifnya itu belum bisa untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menanggulangi hal tersebut pada akhirnya apa ya sosialisasi sosialisasi yang dilakukan itu hanya akan tetap menguntungkan para pengusaha gitu dalam artiannya tetap ujian itu profit gitu keuntungan gitu nah walaupun disebut sebagai kapitalisme hijau nah dalam artian ini juga mungkin di kalangan mahasiswa yang mereka tertarik ya buat terhadap isu lingkungan seringkali menjadi suatu tantangan gitu agar bisa mensosialisasi kepada mahasiswa yang lain itu bahwasannya memang betul seperti itu tapi bukan sesuatu hal yang harus kita jadikan itu malah jadi menurunkan semangat untuk bisa peduli terhadap lingkungan ya Bu nah itu bagaimana ya Bu caranya adalah kita bisa untuk ya apa peduli terhadap lingkungan tapi di sisi lain juga terus bergerak gitu untuk menyuarakan kepada pemerintah bahwasannya mengganti alternatif sistem ekonomi agar bisa lebih ramah terhadap lingkungan pendapat ini seperti apa jadi gini ya kalau misalnya ujung-ujungnya sih tetap ada yang diuntungkan nih tetap aja nih para pengusaha-penguasa pengusaha dan penguasa ini itu mereka yang diuntungkan nah sekarang gini kita mikirnya sederhana aja kita mikir pragmatis dulu aja ketika mereka diuntungkan tapi lingkungan kita hijau lingkungan kita selamat tapi mereka diuntungkan itu jauh lebih baik daripada mereka diuntungkan tapi lingkungan kita hancur ya jadi kita jangan mikir rumit lah kita kalau misalnya kita pikir aduh gimana nih mereka untung lagi nih aduh mereka lagi nih yang kaya nih mereka lagi yang untung mereka lagi dia-dia lagi lu lagi-lu lagi yang banyak duitnya lu lagi-lu lagi yang ini nah sekarang apa sih untungnya gitu loh ketika kita ribut lu lagi-lu lagi yang diuntungkan tapi ujung-ujungnya lingkungan kita hancur gitu jadi ya sudah lah setiap orang itu kan ada porsinya masing-masing gitu ya kalau misalnya sih pengusaha-pengusaha itu yang mereka yang diuntungkan ya ya kalau kita pengen untung ya loncat lah kita kesana gitu loh tapi sekarang kalau ketika pengusaha-pengusaha itu untung tapi lingkungan kita hancur mending mana sih pengusaha-pengusaha itu yang untung lingkungan kita tetap hijau atau pengusaha-pengusaha itu yang untung tapi lingkungan kita hancur gitu kita mikir sederhana aja dulu karena kita kalau mikir langsung kesana kita mikir langsung ke sistem ekonomi lah dan lain sebagainya menurut saya itu hanya akan ribut di bawah saja kecuali kita punya linkage ke mereka ya kita punya kita punya tautan gitu karena tetap saja kita perlu wakil untuk bicara ke pemerintah ya that's why saya juga ngobrol sama salah satu anggota DPRD waktu itu Tobias Ginanjar kita lagi dia ngurusin tentang ekonomi nah saya porsi saya saya ini dosen terus saya ribut-ribut tentang ekonomi teriak-teriak berkoar-koar ekonomi hijau dan lain sebagainya tapi tidak punya tautan ke pemerintah daerah percuma tapi ketika saya ngobrol sama dia ya sama beliau kemudian bicara mengenai ekonomi hijau gimana nih caranya ya nanti pada akhirnya dia bilang bahwa para pengusaha-pengusaha kita mulainya dari yang kecil dulu UMKM mereka harus menggunakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan kemudian nanti lari lagi ke leveling yang lebih tinggi ke pengusaha-pengusaha besar dimana kemasan-kemasan makanan itu harus yang ramah lingkungan ya dan itu sudah banyak beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memang menggunakan kemasan-kemasan packaging-packaging yang ramah lingkungan yang bisa didaur ulang gitu ya mulai dari air mineral ya kemudian makanan-makanan cuman memang biayanya kalau ngobrol sama para pengusaha itu biayanya memang besar untuk kemasan yang ramah lingkungan dengan kemasan yang tidak ramah lingkungan biayanya memang lebih mahal yang ramah lingkungan gitu jadi kalau misalnya tadi balik lagi ke pertanyaan tadi gimana nih ujung-ujungnya mereka lagi yang untung gimana nih mereka lagi yang apa namanya banyak profit ya itu memang porsinya mereka saya kutip salah satu statement dari mempertua saya dia bilang setiap orang ada jamannya setiap jaman ada orangnya ya kita juga mesti bisa memposisikan diri porsi kita dimana tapi bukan berarti mahasiswa ini jatuhnya sia-sia dong mis kita apa namanya promote lingkungan kita promote apa namanya cinta apa hijau dan lain sebagainya gak ada yang sia-sia gak ada yang sia-sia tapi tetap kita harus melihat porsi kita ada dimana ya kurang lebih ya jelas sekali soalnya seringkali berpikir seperti itu jadi kayak seakan-akan itu apa yang kita lakukan hal sekecil apapun itu tidak akan berdampak secara signifikan gitu kayak melihat dengan sistem yang sangat dalam artian mungkin bermasalah ini dalam hal lingkungan jadi kadang-kadang membuat kita malah jadi mundur untuk tidak mengajukan diri lagi terhadap lingkungan tapi dengan statement ibu yang seperti itu semoga bisa menyadarkan mahasiswa semuanya bahwasannya sekecil apapun perbuatan kita lakukan terhadap lingkungan itu sendiri pasti akan berdampak walaupun mungkin tidak saat ini ya ibu ya mungkin lima yang akan datang tapi sekadar kita bisa untuk bertindak dan bergerak gitu ya ibu ya jangan hanya sekadar kita membahas dalam ranah konseptual atau mungkin scientifiknya aja tapi dari kehidupan sehari-hari kita gak mengimplementasikan itu sebetulnya di DPR ya ibu ya betul jadi memang kita harus apa namanya kita harus yakin sekecil apapun usaha yang kita lakukan itu pasti akan memberikan apa namanya efek yang kita akan rasakan sederhana aja kayak misalnya kita ini berbuat sesuatu itu untuk lingkungan apalagi kalau saya muslim ya kita niatkan apa segala sesuatu hal kebaikan yang kita lakukan kita niatkan untuk beribadah ketika kita membuang sampah sederhana aja yang sederhana aja kita membuang sampah terus kita memilah dulu sampahnya oh ini sampah yang bisa didaur ulang oh ini sampah yang tidak bisa didaur ulang ini sampah basah misalnya sampah makanan dan ternyata Islam itu mengajarkan kita makan harus habis tidak boleh membazir dan ternyata benar sampah makanan ini adalah sampah yang mengandung banyak bakteri dan bisa menjadi penyakit dan lain sebagainya ketika bersatu dengan plastik ketika bersatu dengan kaleng kita tidak pilah nah itu bisa menjadi sesuatu yang sulit untuk dipilah lagi oleh para pemulung jadi ada satu aplikasi saya lupa nama aplikasinya oktopus kalau tidak salah dimana kita bisa mengumpulkan sampah-sampah plastik dimana kita bisa mengumpulkan sampah-sampah botol nanti di aplikasi tersebut itu kita memilih ini sampah dari botol merk apa nanti ada yang datang ke rumah kita dan kita dikasih uang jadi itu tindakan yang keren banget terkolaborasi antara pencinta lingkungan penggiat lingkungan dengan orang-orang IT yang ujung-ujungnya sekarang sampahnya sudah terdigitalisasi kebayang gak sih itu saya yakin nanti 10 tahun ke depan itu akan keren sekali kalau misalnya yang kita lakukan konsisten apakah kalau misalkan mungkin itu bisa untuk diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah ya Bu jadi semua tersistematis karena kalau misalkan hanya sebagian pihak kan rata-rata kalau misalkan untuk yang menggunakan aplikasi seperti itu biasanya di kalangan mungkin masyarakat perkotaan tapi kalau misalkan masyarakat-masyarakat yang daerah terlebih pemerintah daerahnya kurang aware terhadap hal tersebut sehingga menimbulkan ketidaksadaran di masyarakat nah ini peran mahasiswa di sini peran mahasiswa di sini mahasiswa ini kan agent of change agen perubahan dimana kalian ini memiliki apa idealisme yang belum keganggu ya belum keganggu sama apa-apa gitu loh jadi kalian ini masih pure mikirnya masih sangat idealis ya gunakanlah waktu ini untuk sama-sama menggayat masyarakat tularkanlah virus kebaikan ke seluruh ke masyarakat sekecil apapun orang terdekat ya ajaklah bahwa lingkungan ini kalau bukan kita yang jaga siapa lagi gitu loh gimana cara jaganya oh cara jaganya gini 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 ya gimana caranya pilahlah sampah kalau makan harus habis sekarang apalagi semua orang pegang handphone semua orang pegang gadget kasih tau lah ada aplikasi ini ya kasih tau lah bahwa sampah itu bisa didaur ulang bisa begini bisa begitu ya peran siapa itu PRnya siapa itu mahasiswa dong tapi itu PR besar banget ibu oh iya iya sangat besar apalagi kalau misalkan di kalangan masyarakat sendiri apalagi di masa pandeminya pandemi tuh banyak banget godaan pengennya kalau misalkan udah ketemu sama kasar terbahan walaupun terus kayak lagi nugas segala macam yaudahlah gitu nanti lagi aja sehingga bahkan kalau misalkan di rumah itu kadang-kadang kita gak bersosialitasi mungkin itu juga PR buat aku pribadi gitu karena banyak tugas-tugas terus juga banyak webinar-webinar dari zoom meeting tapi ketika saya waktu itu pernah ya untuk berbincang langsung sama salah satu stakeholders kepala dusun di desa saya sendiri jadi sebetulnya kalau misalkan dilihat dari segi kepedulian terhadap lingkungan itu masyarakat daerah itu mereka pedulinya itu dengan pendekatan yang berbeda seperti halnya kebudayaan gitu atau cerita-cerita rakyat gitu jadi bukan secara saintifik tapi kan sebetulnya itu bisa berpengaruh juga ya bu nah lanjutnya lagi adalah tentang tadi peran mahasiswa gitu nah kalau di daerah itu sendiri kan sebetulnya sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari desa perkampungan gitu yang mereka itu menempuh pendidikan di suatu perburuan tinggi tapi ketika mereka sudah selesai berpendidikan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tindak ke kota gitu bu karena di sana lebih mengejikan mungkin itu juga salah satu hal yang challenging juga ya bu karena PR mahasiswa sekarang itu diniatkan untuk berkuliah itu adalah untuk mencari uang gitu sedangkan mungkin kalau misalkan untuk mahasiswa-mahas sejaman dahulu mereka berpikirannya untuk mengembangkan si desanya masyarakatnya gitu bahkan mungkin levelnya sudah kota dan negara gitu nah mungkin bagaimana ibu caranya gitu ya bu kita sebagai mahasiswa agar bisa untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan dan mengembangkan wilayah sekitar kita gitu sehingga arus urbanisasi yang terjadi itu tidak secara serta-merta itu hanya ada pusat itu di kota aja gitu bu apalagi kan sektaran dampak lingkungan lebih seringnya di kota sebetulnya ya bu ya dibandingkan di desa-desa gitu walaupun di desa juga sudah mulai ada sih bu pembangunan-pembangunan gitu kan nah itu bagaimana ya bu ya cara mengatasinya jadi kalau yang pertama tadi kan saya Rani nanya gimana nih apa namanya pendekatan ke masyarakat dimana mereka lebih suka pendekatan-pendekatannya yang apa menggunakan budaya segala macam nah ini yang saya presentasikan waktu itu di Jepang dimana kita ini kita ini orang Sunda ya orang Sunda itu punya local wisdom apa local wisdom kita local wisdom saya saya orang Sunda ya local wisdomnya itu yang pertama ya kita sama-sama orang Sunda nih ya ada local wisdom yang namanya nyantri nyunda nyakola ya nyantri apa sih nyantri apa sih nyantri itu nyantri itu kita berperilaku seperti santri santri itu apa santri itu orang Islam dalam Islam itu kebersihan sebagian dari iman jadi kalau orang nyantri dia gak mungkin jorok kalau memang kita nyantri bukan cuman ngakunya tapi applicable teraplikasi kita nyantri kita memang muslim memang kita menjalankan agama kita dengan baik orang nyantri gak mungkin jorok kita di nih sekarang jaman corona ribut dokter ngomong lu kumur biar kagak corona kita kumur sama Allah disuruh lima kali sehari suruh cuci hidung sehari lima kali kalau kita mudu bener insya Allah kita bakal bersih itu buat diri sendiri apalagi buat keluar orang nyantri gak akan buang sampah dimana aja kalau memang dia nyantri itu nomor satu nyantri ya kemudian nomor dua nyunda orang Sunda itu terkenal resik kamu tau resik gak sih resik itu bersih orang Sunda tuh gak seneng yang kotor-kotor ya bahkan banyak yang ngomong dateng deh ke Bandung aduh seneng ya di Bandung tuh bersih anu bersih ya orang nyantri nyunda itu orang Sunda itu gak seneng yang kotor-kotor orang Sunda itu resik banyak yang bilang orang Sunda itu seneng bersolek ya bersolek ya buat semuanya bersolek ya ya di di dianya ya di lingkungan dianya ya beda ya nyantri nyunda apa yang terakhirnya kola berpendidikan orang berpendidikan gak mungkin dia berperilaku amburadul harusnya jadi artinya ketika kita sudah menjalankan lokal wisdom kita insya Allah lingkungan kita juga bakal kebawah bersih nah kalau misalnya sekarang Syarani berbicara mengenai gimana dong cara menghilang apa namanya mengurangi urbanisasi yang terjadi kita gak bisa apa ya namanya kita gak bisa menutup arus urbanisasi yang terjadi di Indonesia karena apa yang terjadi di Indonesia ketika orang sekolah sekolahnya misalnya dia orang daerah kemudian dia milih sekolah di kota terus di kota dia melihat ada sesuatu yang menjanjikan dan dia tidak berpikir untuk kembali lagi ke desanya kalau misalnya ditanya itu salah atau tidak it's going to be back to themselves mereka niatnya apa ketika niatnya memang ingin mencari prospek yang lebih menjanjikan tapi menurut dia menurut dia di kota itu lebih menjanjikan dia akan melakukan hal tersebut ini PRnya siapa PR kita bersama kita harus sama-sama berpikir bahwa membangun sesuatu itu tidak harus di kota saja tapi ketika kita kembali ke lingkungan kita asal dan kita membawa perubahan di sana itu juga merupakan tindakan mulia gitu ya jadi kita memang apa namanya harus kayaknya harus ada brainwash deh ya cuman kalau sekarang nih ya dengan fenomena sekarang saya tidak menganggap bahwa urbanisasi merupakan satu-satunya solusi untuk meraih kesuksesan tidak sekarang kita sudah punya yang namanya media ini media yang sangat-sangat membantu dimanapun kamu berada kamu bisa berusaha dimanapun kamu berada kamu bisa melakukan pekerjaan dimanapun kamu berada kamu bisa menjadi pengusaha karena apa karena sekarang kita sudah punya media teknologi teknologi jadi kalau bicara mengenai urbanisasi sekarang justru di masa pandemi seperti ini urbanisasi saya rasa pasti berkurang mungkin kita mesti cross-check data juga ya sama kementerian kementerian kependudukan gimana nih harus urbanisasi di masa pandemi seperti ini cuman kan kebanyakan banyak yang suruh work from home dimana mereka memang harus bekerja di rumah mereka harus menggunakan media jadi artinya media ini sangat-sangat membantu dan boleh jadi bisa mengurangi urbanisasi tersebut karena mau tidak mau sekarang ketika kita melakukan segala sesuatunya memang kita harus menggunakan media ini semoga saja dengan kondisi yang seperti ini tidak hanya dampak buruk saja tapi juga kita bisa melihat sisi baiknya kita juga bisa mengambil tindakan yang bisa sama-sama memberikan solusi untuk kita bersama iya ibu sepakat juga sih walaupun mungkin kita kebanyakan di sini dalam arti work from home itu bisa menjadi suatu hal yang sebagai alternatif walaupun tidak mungkin kita mengharapkan itu selamanya sebetulnya karena kalau misalkan seperti ini terus kita terus-terus pandemi tapi di sisi lain ini sudah satu alternatif karena kan apalagi dengan ada kebijakan PPKM atau PSBB sebelumnya yang membatasi mobilitas sosial masyarakat itu setidaknya mungkin dapat menekan secara terus-menerus terhadap atas urbanisasi walaupun tidak secara signifikan ya ibu lanjut lagi ibu terkait dengan mungkin yang berhubungan dengan peran mahasiswa itu sendiri terhadap daerahnya karena kan seringkali kita memproyeksikan bahwasannya kita harus berperan terhadap daerah itu adalah ketika tinggal di daerah tersebut tapi mungkin bisa juga gimana pun kita berada prokasi apapun yang kita jalankan sebetulnya itu bisa berdampak juga terhadap daerah itu ataupun daerah kita sendiri seperti kita menjadi pemegang kebijakan mungkin ya betul tentu saja jadi misalnya gini kita gak tahu nih syarani nanti di masa depan bakal jadi apa gitu ya kalau misalnya seperti ini misalnya kamu asalnya dari mana nih aku dari Kabupaten Bandung nah misalnya syarani dari Kabupaten Bandung syarani sekolah di Kota Bandung artinya bukan berarti kamu membangun daerah memang harus balik lagi ke Kabupaten gak gitu juga gak gitu juga ketika ketika syarani bisa menjadi pemegang kebijakan ketika syarani bisa menjadi somebody gitu ya menjadi seseorang di Kota Bandung kenapa tidak untuk membangun daerah ya kenapa tidak untuk membuat kebijakan-kebijakan baru dimana bisa membangun Kabupaten-Kabupaten di sekitar Bandung gitu loh ya kenapa tidak bisa membuat program gitu loh jadi kita jangan berpikir sempit bahwa kalau misalnya kita mau membangun daerah kita memang harus ada di sana gak juga gak juga gitu jangan berpikir bahwa oh jadi kalau misalnya kita udah lulus nih kita memang harus pengen ngebangun daerah kita harus pulang kampung nih gak juga gak gitu juga ya jadi kita bisa melakukan hal-hal yang signifikan tanpa harus ada di tempatnya gitu ya nah berarti tidak ada kata tidak ya Bu ya maksudnya kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan walaupun mungkin kita bisa untuk mengaksesnya dari jauh gitu ya Bu ya mau koordinasikannya walaupun kita gak harus terjun langsung tapi ya lebih banyak kalau misalkan terjun langsung juga ya Bu ya tapi ya setidaknya kita masih tetap bisa berkontribusi terhadap ikutuan nah untuk spesifikasinya terhadap mahasiswa itu sendiri mungkin ya Bu ya kembali lagi gitu sebagai penutup juga mungkin ya Bu ya karena sebetulnya ya sebetulnya kalau misalkan untuk melihat waktu juga sudah tunjukkan ya nah jadi untuk Ibu sendiri bagaimana kira-kira saran terhadap mahasiswa agar mereka lebih cinta lagi terhadap lingkungan walaupun mungkin biaya yang harus dikeluarkan lebih besar tapi setidaknya punya kesadaran terlebih dahulu dan selanjutnya juga terakhir bagaimana agar mahasiswa itu sendiri bisa untuk terjun langsung berkolektif gitu bersama-sama menyuarakan tentang isu lingkungan kepada masyarakat dan selanjutnya juga bagaimana agar bisa gerakan tersebut itu terus menerus secara konsisten karena seringkali itu dia inkonsistensi yang tidak terjaga menimbulkan kita malah jadi kayak aduh malus dia untuk urusin hal-hal yang kita rasain sekarang gitu bu manfaatnya nah itu bagaimana ya bu ya untuk memakasinya yang pertama gimana nih caranya nyemangatin mahasiswa ya nyemangatin mahasiswa yang pertama mahasiswa harus sadar dulu nih harus sadar dulu nih bahwa kalian ini adalah agent of change dimana perubahan-perubahan itu bergantung pada kalian ya dimana kalian adalah penyebar virus nih ya kita jangan berpikir bahwa virus itu virus itu buruk aja tapi virus baik ya dimana kalian bisa gitu mempengaruhi orang-orang bahwa mencintai lingkungan ini adalah sebuah investasi yang luar biasa untuk kita dan keturunan-keturunan kita di masa depan gitu loh jadi kalau bukan kita siapa lagi ya sekarang mau 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 nyuruh siapa gitu loh untuk menjaga lingkungan mau nyuruh siapa justru ketika kita mencintai lingkungan itu hal yang keren loh keren gak sih kalau kita pakai Tesla iya keren gak sih kalau kita pakai sepeda lipat yang harganya segitu keren gak sih gitu ya ketika kita menjalankan sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan itu bukan hal yang buruk itu justru hal yang keren banget gitu dan itu merupakan apa merupakan investasi ingat aja bahwa itu adalah investasi untuk kita dan anak cucu kita di masa depan nanti kalau misalnya aduh gak kerasa sekarang emang gak kerasa sekarang nanti kalau lu tua terus udah gitu di luaran sana polusi semua enak gak dipakai jalan-jalan mana kalau kita udah tua udaranya harus yang bagus kan nah kemudian tadi apa yang kedua untuk yang kedua itu sendiri ini bu bagaimana agar mahasiswa bisa berkontribusi dalam sesuatu gerakan lingkungan cara untuk agar tetap konsisten dan tidak terjadi konsisten bagaimana bagaimana mahasiswa untuk bergerak bersama dalam menyuarakan isu lingkungan bagaimana mahasiswa untuk bergerak bersama dalam menyuarakan isu lingkungan kalau saya rasa mahasiswa sudah ya sampai saat ini saya rasa sudah karena untuk talk show seperti ini yang mengundang saya mengenai lingkungan ini udah banyak banget tahun ini aja udah berapa berapa talk show artinya dalam hal ini saya bisa melihat bahwa mahasiswa itu sudah memiliki passion terhadap lingkungan itu sendiri mahasiswa sudah tergerak hatinya sudah udah apa ya namanya udah udah gemes juga sama isu lingkungan kalau misalnya ngomongin bagaimana caranya ya ayolah kita bergerak sama-sama ayolah kita bergerak sama-sama bergandengan tangan kemudian kita melihat mengobserve lalu menentukan bagaimana caranya untuk memberikan solusi-solusi terbaik untuk lingkungan kita dari circle yang paling kecil dulu aja inner circle kita yang paling kecil yaitu family kemudian kita lihat teman-teman kita kemudian ke lingkaran yang lebih besar lagi ya dengan berjalannya waktu dengan berjalannya ilmu yang kalian dapat seiring berjalannya segala sesuatunya saya yakin kalian akan menjadi somebody nanti ya ayolah kita bergandengan tangan bersama-sama untuk menginvestasikan apa namanya waktu kita keberlangsungan lingkungan ini ya segala sesuatunya untuk masa depan kita bersama toh kalau bukan kita siapa lagi dan itu akan berpengaruh kepada kita lagi segala sesuatunya itu akan berbalik kepada kita dan kemudian yang terakhir tadi itu apa ini mungkin ibu mengenai cara agar kita bisa untuk konsisten konsisten ya mengenai konsistensi itu gini ya manusia itu kan suka gini kalau udah udah nyampe itu suka misalnya kalian pengen pengen mencapai sebuah cita-cita usahanya luar biasa begitu udah nyampe udah nyampe ini udah sukses ini udah keren ini biasanya suka gitu ya banyaknya kayak gitu kalau misalnya kita mau ngomongin konsistensi ya kita gini aja segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita sudah sampai misalnya gitu ya apa namanya lingkungan itu udah bersih kemudian polusi udara juga udah bagus eh sorry polusi udara juga udah berkurang kemudian segala sesuatunya itu sudah layak untuk digunakan kembali kayak misalnya kita bisa minum air langsung dari keran itu kayaknya gak mungkin banget ya di kita airnya kan gak sebersih itu gitu harus destilasinya berapa life berapa tahap gitu ya nah ketika itu semua sudah sampai kemudian kita ah udah udah semuanya terwujud ah udah udah semuanya tercapai kita lihat lagi dong perjuangan kita yang dulu gitu kalau pas kita lagi males malesnya lihat lagi dong apa sih yang sudah kita lakukan apa gak sayang sama apa yang sudah kita perjuangkan gitu apa gak sayang apa yang sudah kita lakukan yang kita korbankan selama ini gitu kalau saya sendiri kalau mau melihat mau melihat diri supaya konsisten saya selalu begitu kayak misalnya saya melakukan segala sesuatu kemudian target saya udah nyampe ya udah kecapei nih cita-cita saya target saya udah sampai nih terus udah gitu ah udah udah-udah nyampe ini targetnya saya selalu berkaca lagi ke belakang untuk meraih target itu tuh step apa saja sih yang sudah saya lakukan step apa saja sih yang sudah saya perjuangkan step apa saja sih yang sudah saya korbankan apa gak sayang gitu kita udah melakukan itu semua dan kita menyerah begitu saja ya udah ada-udah gitu kalau saran dari saya untuk menjaga konsistensi ya itu lihat apa yang sudah kita lakukan perjuangan apa yang sudah kita lakukan dan pengorbanan apa yang sudah kita lakukan kurang lebih gitu sih share ya dan bener ya bu apalagi kalau misalkan kita sudah melakukan berbagai macam hal yang sudah kita perjuangkan kemudian kita di titik yang merasa berhasil merasa puas jangan sampai kita kendor ya bu ya jangan sampai kita malah bikin semangat terturun ya bu ya malah kita harus terus-terusan berjuang karena tadi ingat teman-teman isu lingkungan adalah isu eksistensial sampai kapanpun akan terus ada gitu kalau misalkan kita gak gerak dari sekarang ya bu ya apalagi mungkin baru-baru ini kita juga udah melihat selain bencana alam yang ada di Indonesia juga bencana alam seperti yang ada di Cina di Jerman juga ya bu yang lagi ramai benar gitu di pemberitaan harus apalagi gitu loh harus apalagi yang membuat kita sadar bahwasannya impactnya itu langsung kerasa sama kita walaupun mungkin nanti secara langsung lingkungan hija yang asli itu tidak kerasa sama kita sekarang tapi setidaknya kita bisa untuk menciptakan memposisikan diri ya bu ya berada di mana kita saat ini apakah kita yang peduli terhadap lingkungan atau kita malah apatis terhadap lingkungan mungkin ada lagi penutup dari ibu kepada teman-teman mahasiswa mungkin ibu kalau penutup dari saya ayo teman-teman mahasiswa kita tetap semangat jangan kendor ayo kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita sama-sama bisa merasakan dan mewariskan kebaikan untuk anak cucu kita di masa depan semangat terus oke baik terima kasih banyak ibu untuk podcast kita pada hari ini dan semoga apa yang ibu sampaikan tadi memberikan manfaat terhadap teman-teman semuanya pastinya insightnya sangat luar biasa sekali ya bu ya oke mungkin teman-teman semuanya sampai ketemu nanti di podcast selanjutnya bersama narasumber lainnya dan mohon maaf bila dari saya pribadi terdapat kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu bye sampai ketemu bye